Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohajir Effendi didampingi oleh Direktur Pembinaan SD Hamim meninjau pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional di SD Muhammadiyah 5 Jakarta pada tanggal 22 April 2019. Tepat pukul 7 pagi, rombongan Mendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tiba di SD Muhammadiyah 5 Jakarta untuk meninjau kesiapan sekolah dalam melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Usai berkeliling meninjau sejumlah fasilitas sekolah, Mendikbud juga menyempatkan diri untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar sukses dalam mengikuti USBN. Semuanya sukses? Semuanya sukses? Harus konsentrasi? Tadi kan sudah sholat duha kan? Ya Jangan 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 USBN di SD Muhammadiyah 5 ini diikuti oleh 107 orang siswa yang terbagi ke dalam 6 ruang ujian. Yang paling difokuskan adalah standar evaluasi dan standar isi, terutama isi ujiannya. Dan tadi saya sudah cek di lapangan, Alhamdulillah kalau mengambil sampel di sekolah SD ini, Yang ini semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Termasuk pengamanan soal, mulai dari penyusunan soal, pengamanan soal dari mulai tingkat paling bawah sampai tingkat sekolah, Kemudian juga pengawasan dari tingkat kota sampai di tingkat sekolah juga sudah jalan dengan baik. Tadi saya cek juga soal-soalnya masih dalam bentuk tersegel dan juga ada pertukaran pengawas sehingga yang mengawasi nanti tidak guru di sekolahnya sendiri, Tapi ditukar dari guru sekolah yang lain untuk menjamin bahwa nanti pelaksanaan usian akan berjalan dengan baik.